Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa cek konten lainnya di kolom deskripsi. Jangan lupa juga buat ninggalin like, komen, dan juga subscribe. Selamat menonton! Halo teman-teman, kenalin Bintang disini. Oke, pada video kali ini aku bakal ceritain tentang pengalamanku mendagi Gunung Sumbing. Jadi, awal ceritanya itu, rencana awalnya aku bakal mendagi bareng teman-temanku yang udah pernah ke Gunung Lawu. Buat kalian yang belum tau videonya, boleh cek linknya di kolom deskripsi. Tapi singkat cerita, banyak yang gak bisa, dan tersisa tinggal dua orang, yaitu aku dan temanku yang namanya Tius. Jadi kami cuma berdua nih, dagi Gunung Sumbing. Tapi kami tetap memutuskan, yaudah gak apa-apa, kita cuma berdua aja dagi Gunung Sumbingnya. Jadi itulah sebabnya kenapa pendakian kali ini cuma dua orang. Rencananya aku sama Tius bakal berangkat ke arah Gunung Sumbing pada tanggal 29 Juli. Setelah semua perengkapannya udah siap, mulai dari surat sehat, surat domisili, dan lain-lainnya. Pokoknya udah clear, tinggal berangkat pagi-paginya tanggal 29 aku UTW nih ke rumahnya Tius. Tapi sesampainya di sana Tius ngabarin, kalau motornya itu hilang. Padahal motornya Tius ini rencananya bakal kami pakai buat menuju arah base camp. Tetapi rencana itu gagal, Tius harus laporan dulu ke bapak kosnya, laporan ke orang tuanya, yang dimana rencananya kami bakal berangkat jam 8, itu gagal karena kami harus ngurusin itu dulu. Setelah semua urusan untuk motornya, Tius yang hilang itu udah selesai, akhirnya kami pun berangkat menuju arah tempat penyewaan alat pendakian, dimana kami tuh cuma nyewa tenda dengan kapasitas 4 orang. Setelah tendanya boleh kami sewa, udah boleh kami bawa, akhirnya jam 9.30 kami pun berangkat menuju arah base camp. Nah, akhirnya jam 10.50 kami pun sampai di daerah, namanya daerah karet. Itu udah dimasuk ke dalam wilayah Magelang. Disitu kami berhenti dulu di Alphamart untuk membeli beberapa logistik yang belum kami beli di area Jogja, seperti minum, langsung ada snack, ada makanan mie instan juga, itu kami belinya di daerah karet itu. Akhirnya setelah kami selesai membeli semua logistik, mulai dari daerah ini, Tius udah gak apa lagi nih, sama jalan menuju arah base camp. Akhirnya kami pun menggunakan jasa namanya Google Maps. Tetapi beberapa kali kami tuh kehilangan arah perjalanan, karena sinyal koneksi internetnya udah gak nyampe lagi nih, sampai daerah ini. Dan terpaksa beberapa kali kami harus nyasar ke arah perkebunan, harus kehilangan arah, dan kami pun diarahkan sama Google Maps-nya itu melewati jalan perdesaan, yang belum ada asfalnya sama sekali, masih corcoran semen, masih koralah, pokoknya gak enak untuk dilewatin. Setelah beberapa jam berjalan menggunakan motor, melewati daerah-daerah perkebunan milik warga, akhirnya kami pun sampai di daerah namanya itu Dusun Butuh. Dusun Butuh ini merupakan daerah tempat base camp Gunung Suning berada, dimana dari Dusun ini menuju base camp itu gak terlalu jauh. Tetapi ada satu dute, yaitu tanjakan yang cukup ekstrim menurut kami, karena tanjakan tuh derajat kemiringnya sangat miring, sehingga di suatu momen aku tuh harus turun dari motor, dan membiarkan Kyus untuk duluan menuju arah base camp, biar motornya itu kuat untuk nanjak. Tetapi salahnya aku tuh lupa narukin, apa, nitipin karirku bareng sama motornya, sehingga aku tuh harus melewati tanjakan yang cukup ekstrim itu, dengan jalan kaki dan membawa karirnya yang cukup berat. Dan aku pun udah ngerasa kecapean di situ tuh, karena mungkin tubuhku ini belum adaptasi sama lingkungan di daerah Dusun Butuh ini. Akhirnya jam 12.30 kami pun sampai di daerah base camp Gunung Suning, yaitu base camp Butuh, di mana base camp ini udah tepetak di ketinggian sekitar 1722 mdpl. Sesampainya di base camp, kami pun langsung registrasi, langsung ganti pakaian untuk pakaian mendaki, dan kami pun menyempatkan diri untuk namanya makan siang di situ, di mana makan siang di base camp itu harganya itu relatif murah, di mana untuk satu porsinya kami cukup membayar sekitar 10.000 rupiah. Setelah kami registrasi dengan menyertakan surat sehat, surat domisili, lalu kami udah istirahat, udah makan siang, udah ganti baju, akhirnya jam 1 siang, kami pun memulai pendakian menuju Gunung Suning. Pada rencana awalnya, aku sama Tius itu bakal menggunakan jasa ojek Gunung Suning, di mana ojek itu bisa ngantar kami dari area base camp sampai ke area dekat pos 1. Tetapi pada saat itu ojeknya udah gak tersedia nih, sehingga rencana kami agar bisa menghemat waktu sama tenaga, dari base camp menuju pos 1 itu gak ada, gak bisa, karena ojeknya udah gak ada. Yang ada pada saat itu cuma kendaraan petani yang untuk mengangkut beberapa komoditi sayuran yang ada di daerah itu. Jarak yang harus kami tempuh dari area base camp menuju pos 1 itu sekitar 1,3 km, di mana pada jalur ini dominasi treknya itu masih jalur tangga yang dibuat oleh masyarakat dari batu-batuan. Selain itu, pemandangan di jalur ini dari base camp menuju pos 1 itu didominasi oleh pemandangan perkebunan sayur-sayuran milik para warga desa Dusun Butuh. Baru sebentar jalan, sekitar beberapa menit, kami berjalan dari area base camp menuju pos 1, kami udah ngerasain namanya kecapean. Padahal jarak yang kami tempuh dari area base camp ke pos 1 itu belum jauh-jauh banget, baru sekitar 10 menitan kami berjalan. Halo lho. Ini kita udah mulai start daki. Baru, baru 10 menit, udah ngos-ngosan. Kalau kalian mau tau, itu di belakang ini nih, itu tuh baru gapuranya, tapi kita udah capek yang minta ampun. Super sekali. Sumpeng. Akhirnya setelah berjalan cukup lama dari area base camp menuju pos 1, kami pun ada di pertengahan jalur, di mana di jalur itu ada namanya tanjakan PHP. Kenapa sih dinamain tanjakan PHP? Karena tanjakannya itu terus nanjak, nggak ada sama sekali namanya jalur bonus, nggak ada namanya jalur landai. sehingga kita tuh waktu nanjak tuh merasa, ih anjir, kapan nih tanjakan selesai, kok nggak selesai-selesai. Selalu nanjak, terus sampai pos 1. Jam 2.30, akhirnya kami pun sampai di pos 1. Pos 1 ini sendiri udah berada di ketinggian sekitar 2.127 MDPR. Halo lor, jam setengah 2 kita udah sampai ke pos 1. Ini baru pos 1. Full kabut sekarang. Kita endaki sekitar 1.30 jam untuk sampai pos 1. Dan sangat melelahkan sekali. Kita istirahat dulu di sini. Lor nanti kita lanjut ke arah pos 2. yang treknya hampir sama kayak pos 1 ini. Setelah istirahat di pos 1, akhirnya jam 3, 3 sore, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jarak yang kami tempuh dari pos 1 menuju pos 2 ini sekitar 1,3 km. Aduh lor, kita udah istirahat bentar di pos 1. Kita sekarang lanjut ke arah pos 2. Dan jalannya ini masih nanjak terus. Full nanjak. Semoga semesta masih mendukung biar kakinya masih kuat buat nanjak terus. Baru beberapa menit berjalan dari pos 1 menuju pos 2. Kami pun harus berhenti sebentar nih. Karena aku harus ngeolesin beberapa oles kontropen di kaki kanan dan kaki kiriku. Karena trek yang nanjak terus membuat pergelangan kakiku udah terasa sakit banget nih. Pergelangan kaki, betis, lutut, dan paha pun udah terasa sakit banget untuk berjalan. Kita berhenti sebentar pakai kontropen tuh. Sekarang kita udah mulai masuk daerah-daerah hutannya Gunung Sumbing nih. Dan jalannya masih tetap nanjak terus. Sampai pos 2. Nggak dikasih ampun dah. Ikuti terus lho perjalanan kita. Jalur pendakian dari area pos 1 menuju pos 2 ini didominasi sama trek anak tangga. Tetapi trek anak tangganya di sini nih, didominasinya itu sama trek anak tangga yang terbuat dari tanah padat. Bukan seperti di area jalur BESKA menuju pos 1 yang terbuat dari batu. Memasuki area jalur dari pos 1 menuju pos 2 juga, dominasinya itu sudah berubah view-nya. Yaitu berupa view hutan pinus ataupun hutan damar. Semakin jauh kami melangkahkan kaki kami, menyusuri jalur dari pos 1 menuju pos 2, matahari semakin tenggelam, suhu sudah semakin dingin. Dan kami pun harus cepat-cepat menuju area pos 2 agar kami tidak terlalu kemalaman untuk menuju pos selanjutnya. Setelah melewati jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2 yang nggak ada sama sekali bonusnya, di mana kami itu harus dipaksa nanjak. Terus akhirnya jam 4.30 kami pun sampai di pos 2 nih. Jarak sekitar 1,3 km. Kami tempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam. Sudah 3 jam kami menyusuri jalur pendakian Gunung Sumbi nih. Di pos 2 juga ada beberapa pendakian yang sedang istirahat dari turun gunungnya. Setelah istirahat di pos 2, udah minum, udah makan jajanan ringan. Akhirnya jam 5 pun kami start berjalan lagi menuju area pos 3. Agam tetapi, kapiku ini udah terasa sangat-sangat sakit. Di mana beberapa kali kaki kanan dan kaki kiri kuning mengalami keram petis dan itu membuat perjalanan kami itu sangat-sangat lama. Sekarang kita udah beranjak dari pos 2 mau ke pos 3. Lihat view-nya bagus banget tuh. Ada merbabu, ada merapi. Dan ini sekarang kakiku super-sakit keram. Sebenernya treknya dari 2 ke 3 ini gak terlalu lanjak, didominasi sama landai. Tapi kakiku udah sakit banget nih. Coba kalian tengok itu agak bayangan dari kutu. Sumbing. Gila keren banget. Ikutin terus lor. Jarak yang harus kami tempuh dari pos 2 menuju pos 3 ini sekitar 1,9 km. Sebenernya, trek dari jalur. Trek dari pos 2 menuju pos 3 ini merupakan trek paling enak di jalur pendakian ini. Karena trek ini didominasi oleh jalur landai ataupun jalur bonus namanya. Akan tetapi, perjalanannya ini sangat-sangat lama dan sangat-sangat melelahkan. Karena keram betis yang aku alami. Sehingga kami pun beberapa kali harus berjalan sebentar lalu berhenti sangat lama. Berjalan sebentar lalu berhenti sangat lama karena keram betis yang aku alami. Padahal target kami itu pos 4. Dimana kami rencananya itu bakal nge-camp di pos 4. Dimana itu merupakan camp dengan sunrise paling bagus katanya. Akan tetapi, aku sama Matius sepakat nih di tengah jalan. Kalau kita kemaleman, udah sangat-sangat dingin, udah terlalu gelap. Kita nggak memaksakan untuk ke pos 4. Kami terus berjalan menuju arah pos 3. Pumbungan gunung demi pumbungan gunung pun udah kami lewati nih. Akhirnya malam pun tiba. Suhu udah semakin dingin. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan center. Gunaan memudahkan kami melihat trek jalan nih. Beberapa kali kami pun sempat salah berpijak. Sehingga membuat kami hampir tergelincir dan jatuh menuju arah tembing. Tetapi, masih baik kami masih selamat pada saat itu. Jujur aja nih, pendakian di musim kemarau itu bisa dibilang ada enaknya dan enggaknya. Dimana enaknya kita nggak bakal ketemu sama namanya hujan. Tetapi, nggak enaknya kita bakal ngalamin namanya tuh suhu dingin banget di gunung. Dan, di suhu dingin kayak gini kami tuh harus tetap berjalan terus agar kami tidak terkena hipotermia. Akan tetapi, keram petis yang terjadi di kanan dan kaki kiriku membuat kami tuh beberapa kali harus berhenti cukup lama untuk meregangkan otot-ototku agar tidak terjadi keram lagi. Sehingga kami tuh sangat-sangat lama dalam perjalanan dari area pos 2 menuju pos 3. Akhirnya, kami pun sampai di pos 3. Dimana pos 3 ini berada di ketinggian sekitar 2630 mdpl. Di pos 3 ini, aku bersama Tius itu memutuskan, Udahlah, kita nggak usah memaksakan diri menuju area pos 4. Karena keadaan kakiku yang udah nggak sanggup lagi untuk berjalan lebih jauh. Dan keadaan gunung yang udah semakin dingin dan udah semakin gelap yang berbahaya untuk kami melanjutkan perjalanan menuju area pos 4. Akhirnya, kami pun mendirikan tenda di pos 3. Dan jam 7 malam, akhirnya kami selesai mendirikan tenda di pos 3. Halo guys, sekarang udah jam 7, kita udah dirikan tenda. Akhirnya kita berhenti di pos 3 karena udah jam 7, terlalu malam kalau memaksa ke pos 4. Di sini kita udah dirikan tenda, udah beres-beres, tinggal masak doang masak mie. Tapi tunggu dulu lah, masih capek banget. Besok rencana, kita bakal sampai ternyata. Soalnya jarak antara pos 3 sama puncak itu sekitar 4 jam lagi dari sini. Jadi masih cukup jauh berjalanan kami menuju puncak sejati gunung sumber ini. Ikuti terus, oke? Setelah tendanya berdiri, kami pun segera ya istirahat sebentar lah di tenda sebelum kami melanjutkan. Masak-masak, setelah istirahat sebentar, akhirnya kami pun memasak makanan malam. Setelah masak, kami langsung makan. Dan setelah makan, kami pun langsung memutuskan untuk istirahat tidur. Karena kami berencana untuk summit attack itu jam 5 pagi. Karena jarak dari pos 3 menuju summit itu masih cukup jauh. Kami tanya sama pendaki yang ketemu kami di area turun. Mereka bilang, kalau dari pos 3 menuju arah puncak itu sekitar 4 jam lagi. Jam terus berjalan nih, suhu gunung udah semakin dingin. Dan mengakibatkan aku gak bisa tidur pada malam itu dengan nyenyak. Padahal aku itu udah menggunakan sleeping bag yang cukup tebal. Dan udah menggunakan kaos kaki, calonan panjang. Baju itu sekitar lapis 3 dengan jaket bahkan. Tetapi suhunya itu masih sangat-sangat dingin. Dan membuat aku gak bisa tidur nyenyak nih. Bahkan Setius itu sama sekali gak bisa tidur. Bahkan dia tuh dari awal kami selesai didikan tenda sampai pagi itu dia gak bisa tidur sama sekali. Padahal kami tuh pada saat itu tuh kami butuh banget tenaga untuk summit besok. Jam terus berlalu, akhirnya alarmku pun berbunyi nih menunjukkan jam 5 pagi. Setelah itu aku sama Tius langsung siap-siap menggunakan pakaian yang cukup tebal. Menggunakan kaos kaki, menggunakan sepatu. Dan bersiap-siap melakukan summit attack. Halo lur, sekarang udah jam 5. Kita summit attack ke arah pos 4 dan menuju ke arah puncak. Lihat, mata harinya udah ngelater gitu. Ini dingin banget. Lihat terus lu. Jarak yang harus kami tempuh dari pos 3 menuju pos 4 itu sekitar 1,5 km. Perjalanan kali ini kami disubuhi view Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Dan beberapa kali kami sempat melihat Gunung Lawu yang berada di kejauhan. Dan menurutku ini bener-bener pemandangan yang bagus banget yang gak bisa kami dapetin di Gunung manapun. Dimana kami bisa nengok dari Gunung Sumbing, melihat Kota Magelang, melihat view Gunung Merapi, Gunung Merbabu yang sangat-sangat bagus pada saat itu. Dan ternyata keputusan kami untuk nge-camp pada saat itu di pos 3 itu merupakan keputusan yang tepat banget. Karena ternyata jalur dari pos 3 menuju pos 4 ini bisa dibilang cukup sulit. Dimana kami tuh harus ngelewatin sekitar beberapa anak sungai yang terbuat dari batu-batuan. Kami harus memanjat tebing. Dan kami pun bersyukur pada saat itu kalau ternyata kami kemarin melanjutkan perjalanan kami dengan memaksakan kondisi dengan cuaca yang sangat dingin, kondisi yang gelap, dan kondisi fisik yang udah gak memungkinkan. Mungkin kami udah gak selamat pada saat itu tuh. Mungkin kami udah masuk jurang pada saat itu karena kami kelelahan sehingga kami tidak mendapatkan pijakan yang bagus. Dan pada saat itu kami bersyukur banget keputusan kami itu tepat untuk nge-camp di pos 3. Akhirnya setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di pos 4 nih. Dan ternyata kami itu menempuh jarak 1,5 km itu dengan waktu 2,5 jam. Bisa dibilang itu tuh waktu yang cukup lama untuk jarak yang segitu. Tapi gak apa-apa, yang penting kami selamat sampai pos 4. Dan pos 4 itu berada di ketinggian sekitar 2,983 mdpl. Awalnya aku kira kalau udah sampai pos 4 itu perjalanan menuju punca itu mudah. Karena kalau melihat dari petanya, jarak antara pos 4 menuju punca ini cuma 1,2 km. Dimana ini merupakan jalur paling pendek dari semua jalur yang ada di pendakian kali ini. Ternyata perkiraan itu berubah semua ketika melihat track sesungguhnya. Karena kami itu harus dipaksa nanjak terus sampai punca tanpa ada namanya jalur bonus sama sekali. Di tengah perjalanan menuju area punca, aku tuh udah terasa dalam hati ikutin. Anjir aku nyerah aja lah, aku gak usah sampai memaksakan sampai samit. Karena pada saat itu tuh pernafasan ku tuh udah mulai keganggu karena banyaknya debu, langsung suhu udara yang sangat-sangat dingin pada saat itu. Dan berada di ketinggian yang dimana oksigennya itu udah mulai habis. Di situ tuh aku udah merasa udahlah aku nyerah aja dimana pada saat aku narik nafas itu di hidungku ini nih terasanya sangat sakit banget. Kayak ada sesuatu yang mengganjal. Tetapi di lubah 3 mali dalam udahlah aku tetap bertekad bahwa aku bakal mampu untuk sampai punca pada saat itu. Akhirnya setelah melewatin track yang sangat-sangat menyiksa mental dan fisik ini, akhirnya aku sama Tius sampai di bibir kawah gunung sumbing. Itu gak terlalu jauh sama puncaknya, tinggal beberapa langkah lagi kami melangkah, kami udah sampai nih di puncaknya. Di situ kami istirahat, di situ kami sangat-sangat bersyukur karena kami udah bisa melewatin track yang sangat-sangat sulit bagi kami. Lalu di situ dalam hati kecilku aku juga bersyukur, makasih Tuhan, Tuhan udah kuatin aku, Tuhan udah nyertain perjalanan kami berdua sehingga kami bisa melewatin ini semua. Di situ juga ada rasa bangga pada diriku sendiri karena diriku udah mampu nih melewatin melampaui batas diriku. Akhirnya jam 9.30 aku dan Tius itu sampai di puncak tertinggi di gunung sumbing yaitu puncak sejati. Ya puncak untuk menciptakan seorang manusia yang memiliki mental sejati, dimana dalam jalur pendagangan ini kami merasakan rasa lelah, rasa letih, rasa sakit, rasa ingin menyerah. Kita langsung mengetes mental dan mengetes jiwa kami, tetapi sesuatu keteguhan diri dalam diri kami, sesuatu tekad yang bulat dalam hati kami untuk terus melangkah, untuk terus melampaui batas diri kami. Dan akhirnya kami sampai di puncak tertinggi di gunung sumbing pada saat itu yaitu puncak sejati. 9.30 akhirnya kita bisa sampai puncak tertinggi gunung sumbing, puncak sejati, suatu perjuangan untuk sampai sini, sindoroh kelihatan. Puncaknya lor, ini kawahnya. Ternyata pada saat itu tuh di puncak tuh gak ada orang sama sekali, di puncak itu cuma berdua, yaitu aku sama Tius, selain itu gak ada lagi, di puncak lainnya juga gak ada lagi orang. Dan pada saat itu setelah mengabadikan beberapa foto, jam 10, jam 10 pagi akhirnya kami pun mulai turun dari puncak menuju area pos 3. Dimana pada saat itu kami berencana bahwa jam 5 sore kami udah sampai di area base camp dan udah bisa beristirahat di area base camp pada saat itu. Jam 2 siang pun kami udah selesai berkemas-kemas di area pos 3, akhirnya saat itu kami langsung berjalan menuju area base camp. Dimana dari pos 3 menuju pos 2 ini tracknya itu tertutupi oleh ilalang, jadi kami tuh harus bener-bener fokus pada saat itu. Selain itu, kabut juga udah mulai turun sehingga pandangan kami tuh sudah mulai terbatas sehingga kami gak boleh jauh-jauh nih antara aku sama Tius ini gak boleh jauh-jauh. Karena tracknya yang tertutupi oleh ilalang dan kabutnya juga menutupi sehingga itu sangat bahaya kalau kami terlalu jauh. Pada saat turun dari area pos 3 menuju pos 2 itu kami cuma sendiri lagi, lagi-lagi kami dalam perjalanan itu cuma berdua yaitu aku sama Tius doang. Dimana kali ini dari pos 3 menuju pos 2 kami hanya butuh waktu sekitar 45 menit saja. Setelah kami sampai di pos 2 kami pun istirahat untuk minum, untuk makan snack sebentar, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Tetapi saat dari pos 2 menuju area base camp lagi-lagi pergelangan lututku ini mengalami cedera sehingga perjalanan kami dari area pos 2 sampai base camp itu menjadi sangat-sangat lama. Karena langkahku menjadi sangat-sangat kecil karena kaki kananku pergelangan lututnya itu mengalami cedera sehingga estimasi waktu kami dimana kami sampai base camp jam 5 ternyata berubah karena keadaanku saat itu. Sehingga kami sampai base camp itu sekitar jam 6 sore. Sampainya di base camp akhirnya kami pun langsung melakukan check out bersih-bersih. Langsung ada pemeriksaan sampah juga dan kami menyempatkan diri untuk makan malam dulu di situ. Dengan harga yang sama, gak ada berubah, yaitu sekitar 10 ribuan untuk satu kursinya. Jam 6.30, aku sama Tius akhirnya memutuskan untuk beranjar dari base camp menuju area Jogja. Dan kalau kalian tadi ingat bahwa di daerah butuh itu ada tanjakan yang cukup ekstrim, nah di situ aku sama Tius itu memutuskan untuk turun dari kendaraannya. Karena kalau kami memaksakan kami berboncengan dan menurunin tanjakan itu, takutnya rentnya belum. Karena motor yang dipakai itu motorku, karena motorku itu belum diservis remnya sama sekali. Sehingga rawan untuk terjadi remblong. Sehingga kami pun harus menuntun kendaraan kami dengan kakiku yang masih pincang saat itu. Dan di tengah perjalanan kami bertemu dengan bapak-bapak dari warga setempat yang menawarkan bantuan kepada aku untuk menawarkan, ayo mas serempak bapak aja turunnya, karena mungkin bapaknya kasihan melihat kakiku yang sudah sedikit pincang menurunin turunan itu. Aku terima kasih banget buat bapaknya, karena kalau gak ada bapaknya mungkin aku bakal terus menuntun motornya itu bareng Tius dengan kakiku yang cukup-cukup sakit pada saat itu. Tetapi perjuangan kami pada saat itu belum selesai nih teman-teman. Karena jalan dari area base camp sampai di jalan raya besar di jalan Magelang itu terkenal dengan dominasi track yang terus turun. Sehingga rawan untuk remblong. Dan itu pun terjadi pada kami. Dan kami pun harus berhenti sebentar untuk meninginkan cakram rem dan kampas rem. Kami mengambil air dari irigasi di pinggir jalan untuk meninginkan kampas rem. Target kami pada saat itu, kami sampai Jogja sebelum jam 9 malam. Karena kami harus mengembalikan tenda yang kami sewa nih. Karena kalau lewat dari jam 9 malam, kami harus membayar uang 2 kali. Harus bayarnya 2 kali karena prinsip sewanya itu per malam. Dan puji Tuhan akhirnya sekitar jam 8 lewat 45, kami pun bisa sampai di area Jogja dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu. Apapun kami bersyukur sama Tuhan, sudah menyertai perjalanan kami dari awal kami dari Jogja sampai base camp. Dari base camp sampai puncak, puncak sampai base camp, base camp sampai Jogja lagi. Kami bersyukur sama Tuhan, sudah menyertai kami dari segala marah bahaya. Karena pada saat itu sangat-sangat berat perjalanan kami karena cuma berdua. Akhirnya gitu saja cerita pendakianku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton misalnya dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih semuanya. Dan maaf kalau ceritanya agak-agak kurang nyambung atau agak-agak belibet karena kurang biasa bercerita cukup amat. Makasih semuanya. Dadah. Terima kasih telah menonton.